Halo foodies, abis nonton Mas Gundul, sekarang waktunya kita makan receh dong ya. Sip! Sebut yuk referensi jajanan dari yang berat sampai ringan yang kalian suka. Atau menu spesial selebritis tanah air. Tenang, semuanya ada hanya di makan receh. Oke, menu suara ini spesial. Ada ke Jaslin Limnik yang katanya punya tempat spesial buat makan kuliner Tasmedan. Keluarga Andrew White yang hobi bikin menu sehat juga ada. Terus, ada juga resep udang sosment 3 non-practice dari Chef Devina Hermawan. Siap-siap ya, siapa tau kalian yang lagi bingung mau makan apa, jadi punya inspirasi nih abis nonton kita. Hahaha, cus! Oh, ini iya, iya. Wah, banyak banget ya. Sebagai pembuka, Jaslin Lim mau ngajak kalian jalan jajan menikmati sota udang khas Medan. Wah, ini kayaknya pasti belum pernah ya nyobain kuliner unik yang satu ini. Udang kok dimasak pakai kuah soto? Hmm, kayak gimana ya rasanya? Nah, foodies, Jaslin udah ada di Jakarta Utara. Aneka jajanan yang buka sejak jam makan siang ini siap memberikan penawaran pilihan makanan bagi kalian gak hanya makanan berat dan ringan. Karena minuman segar juga berlomba nih mengeluarkan aroma sedap di sini. Dan seketika, hmm, perut jadi keroncongan. Hahaha, let's go! Hai, foodies! Nah, beberapa minggu belakangan ini aku kangen banget sama jajanan Medan, kampung halaman aku sendiri. Wih, yang pastinya sekarang Jaslin sudah ada di daerah Pluit Sakti. Nah, ini ada soto udang Medan Akuang. Uh, aromanya sudah tercium dari depan sana. Makanya aku langsung penasaran. Yuk, kita langsung nanya aja. Halo, kok. Ini kok namanya sama sesuai dengan... Betul. Oh, jadi ini Koko Akuang sendiri? Oh, bukan. Saya anaknya. Wah, ini kelihatan udangnya menarik sekali. Kalau di sini, yang menu favorit itu apa? Soto udang. Soto udangnya? Soto. Ini udang apa sih, kok? Udang gala, udang sungai. Udang sungai. Wah, gede-gede banget ternyata ya udang gala itu ya. Wow, lihat dong. Wuuuuh. Ini dia, foodies. Soto legend produksi turun-temurun yang telah ada hampir 30 tahun. Wow, sama itu ya. Pasti rasanya gak mungkin diragukan nih. Makanan berkuah dengan bumbu spesial, kudu banget dicoba. Harganya sekitar puluhan ribu rupiah aja. Terjangkau lah ya, kalau lihat penyajiannya. Begitu melihat tumpukan udang gede, Beuh, terbayang gurihnya. Makhluk laut yang satu ini, jika disiram puas soto, hmm, seger. Kebayang kan? Nah, foodies. Salah satu manfaat makan udang adalah kandungan proteinnya yang termasuk rendah lemak. Lemak pada udang merupakan sumber lemak kayak jenuh. Baik loh untuk tubuh. Tapi, jangan kebanyakan makan udang. Biarpun mengandung protein baik, makan udang juga bisa mengandung kolesterol yang tinggi loh. Bisa-bisa, habis makan, nanti puyeng lagi pandangan mata. Nah, semangkok soto udang lengkap dengan kerupuk plus sambal. Ini udah siap nih, mengisi perut yang kelaparan. Wuuu, aromanya mantap sekali foodies. Foodies dalam penyajian menu ini gak kalah menggiurkan loh. Udang galah dan udang yang sudah dikupas, itu dibuang bagian tajam mulutnya dan dibelah menjadi dua. Aroma khas rempah menyuruh wak dari kuah dan menambah semangat tersegera mencuci pinya. Baru deh kita cobain dari kuahnya ya. Wuuu, Uuuu, sedap! Rasa kuahnya tuh gurih banget, tapi gak terlalu kental, meski terbuat dari santan kelapa. Selain gurih, ini juga ada sedikit manis yang tipis. Ternyata, chefnya juga menambahkan sedikit kecap manis ke dalam kuah. Uniknya nih, ini tidak mempengaruhi tampilan warna kuah soto lah. Jika penyuka sensasi pedas, cabai hijau yang direndam dengan kecap manis plus jeruk nipis, ini siap menambah segera rasanya. Ini dia, ini dia, ini dia. Dicelupin lagi ke kuah. Teksturnya kenyal-kenyal and dull. Paduan rasa udang nan empuk, karena digoreng tanpa bumbu plus kuah gurih, ini sangat nikmat dimakan dengan nasi hangat. Budi, rasa soto udang di sini tuh spesial banget. Info dari pemerikannya nih, resep rahasianya ada di dalam kuah sotonya. Racikannya itu di susu bubuk plus kaldu ayam, dan rempah-rempah pilihan. Lazis! Masih belum puas? Nah, masih di kawasan Puit Sakti, ada martabak dan roti cani India khas Medani. Wah, kayak apa spesialnya? Kalau martabak Medani itu, kulitnya dia di dalam. Jadi, lapisan. Telurnya sama salirannya di luar. Jadi, perbedaannya gitu ya, Budis. Masyarakat India mengkonsumsi roti cani sebagai ganti nasi, karena harga nasi di India cukup mahal. Nah, di Indonesia, roti cani biasanya jadi camilan aja untuk pengajal perut ya. Satu lagi istimewa nih, martabak India Medan. Ini sopasti beda, Budis. Kalau pada umumnya kulit martabak ada yang di luar dengan aneka bumbu rempah-rempah, nah, di sini nih, justru telurnya yang membungkus kulit martabak. Cara masaknya juga beda. Minyaknya sudah panas ditambah dengan metega, ini supaya rasa martabaknya itu tambah gurih. Dan aromanya, Budis. Hmm, harum. Yummy! Jalan-jalan di area yang penuh dengan makanan Medan, ini kayaknya gak afdol kalau kita gak makan martabak Medan. Nah, ini adalah martabak India Medan. Yang paling maknyus di sini adalah acar bawang merahnya. Uh, gak boleh ketinggalan. Sips, martabak dan roti caninya siap disantap. Harganya sekitar puluhan ribu rukiah aja. Jaslin, udah gak sabar nih mau icip-icip. Rasa martabak yang lezat plus tambahan acar bawang, cabai dan timun ini berpadu laras di lidah. Gak kalah sama martabak, roti cani spesial ini juga memberikan cita rasa mengagumkan. Gimana, Budis? Mau jajan-jajan di fluid? Datang aja ke sini. Siapin perut kosong ya. Dan juga uang receh untuk bisa membeli semua jajanan di sini. Sip! Sip!